Giorgino Abraham muncul di tengah kabar Amar Zoni yang terlibat narkoba Dalam perjalanan kisah Asmara Giorgino Abraham pernah menjadi kekasih dari Iris Bella dan kabar putusnya mereka Sempat menjuat nama ke media Namun kali ini fokus publik tertuju pada profil Giorgino Abraham Mantan kekasih dari Ibel Giorgino Abraham lahir di Belanda pada 30 November 1994 Merupakan salah satu aktor kenamaan di Indonesia Saat ini pada usianya yang ke-29 Giorgino telah mengukir prestasi dalam dunia hiburan tanah air Giorgino Abraham memiliki adik bernama Lorenzo Abraham Dan kabar mengenai kedekatannya dengan Randy Pangalila turut beredar Karir Giorgino dimulai pada tahun 2011 ketika ia berperan dalam film Tendangan dari Langit Berbagai sinema termasuk Pengejar Angin, Aku Cinta Kamu, Bumi Manusia Bebas, Dignited, Tersanjung The Movie telah dihiasi oleh bakat aktingnya Tak hanya itu Giorgino juga menjadi bintang dalam sejumlah judul sinetron seperti Karunia Kutunggu kau di pasar minggu, magic, surat kecil untuk Tuhan, anak jalanan, anugerah cinta dan banyak lagi Meskipun malang melintang di dunia hiburan, Giorgino Abraham telah menunjukkan sikap anti-narkoba Dalam sebuah wawancara, Giorgino mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya mencoba minuman keras Dan sangat berhati-hati terhadap godaan narkoba Aku belum pernah tahu seperti apa Untuk mendekati itu kan aku pernah minum juga Aku berusaha regret itu sih Aku ingat-ingat kalau lagi gak bisa mengontrol emosi karena terbawa dalam suasana situasi Ungkap Giorgino seperti yang dilansir dari suara.com Giorgino Abraham menegaskan bahwa dirinya sangat membentengi diri dari narkoba Kesadaran akan resiko di sekitarnya Terhadap barang terlarang menjadi motivasi baginya untuk menjauh dan menjaga integritasnya Aku ada keluarga yang jaga terus Aku juga selalu berada di circle Dan orang-orang yang aku tahu berusaha menjaga dari hal seperti itu Ucap Giorgino Sikap anti-narkoba yang diusung oleh Giorgino Abraham menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan Amar Zoni Sahabatnya dan suami Iris Bella Amar Zoni baru-baru ini ditangkap terkait kasus narkoba Sedangkan Giorgino tetap konsisten menjaga diri dari godaan narkotika Dengan ini Giorgino Abraham memberikan contoh bahwa dalam dunia hiburan Keputusan untuk hidup bersih dan menjauhi narkoba dapat memperkoko karir dan reputasi seseorang Sikap Iris Bella terhadap Amar Zoni menuai pujian ini sebabnya Sikap Iris Bella yang memberi keringanan kepada mantan suaminya Amar Zoni menuai respon dari para penggemar Banyak fans yang memuji Iris Bella karena memaklumi kondisi Amar yang tengah berada di tahanan Adapun Iris Bella memberi keringanan kepada Amar soal jumlah nafkah untuk anaknya Dia tidak masalah apabila Amar Zoni tidak sanggup membayar nafkah anak sebesar 10 juta per bulan Sebab Amar Zoni tengah berada di tahanan akibat kasus penyalahgunaan narkoba Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!